Intro Hai Bestie, welcome back di Bestie Happening Pada episode kali ini, Timbun Lifetime meliput keserohan acara Second Anniversary dari Amanasa Indonesia Happy watching Bestie Intro Hai Bestie, hari ini Ini aku Caca dan ini Ana Parter aku, kita lagi di acara Amanasa Second Anniversary Jadi ini adalah ulang tahun Amanasa yang kedua Temanya adalah Together, Navigate Your Inner World Jadi kita pengen bersama-sama bertumbuh Jadi nanti acaranya ada talk show bersama aku Ana Dan satu lagi parter kita Ninda Terus abis itu nanti ada ngomongin tentang nutrisi juga Jadi kita maunya sehat itu bener-bener jiwa raga Terima kasih Halo Halo, namaku Ninda Bestie ini Ninda, nanti Ninda juga akan memaparkan tentang ruka batin yang berhubungan dengan pasangan Iya, sekalian curhat Karena pasangannya ada di sini Pasangan aku juga nanti boleh ikutan nyindir Boleh, boleh, boleh banget Boleh banget Untuk Amanasa, semoga kita tetap menjadi tempat yang aman buat seluruh rakyat Indonesia Dan kita bisa membantu semuanya juga untuk menumbuhkan asa Dimulai dari diri sendiri, bersama pasangan dan juga dari unit keluarga Semoga manfaat yang kita mau kasih nih juga dapat dirasakan sama makin banyak orang lagi Dan makin berkah untuk kita semua Oke, buat Bestie nih yang mau tahu lebih dalam tentang diri sendiri, lebih kenalan sama diri sendiri Atau mungkin mau tahu nih saat ini keadaan kesehatan mentalnya gimana Bisa hubungin Amanasa Ada di Instagram accountnya at amanasa.id Terima kasih banyak Bestie Bye Dan yang itu berlebih tidak biar normal Dan juga ada peringkatan garing dan kolesterol Dan perlunya konsumsi beragam jenis makanan Jadi makanan tidak boleh itu itu saja Tema yang lagi lumayan viral gitu ya Karena kayaknya ketika ini dibahas Kok rasanya semua orang rasanya punya Kok rasanya semua orang tersinggung gitu Semua orang rasanya pernah merasakan buka batin ini Kita boleh merasakan Jadi boleh merasakan buka batin ini Dan kelelahan Jadi kita mengeluh Itu bukan berarti kita gak buka support Mengeluh itu kita mungkin lagi butuh support Kita mengeluh itu ingin didengarkan Karena itu salah satu kebutuhan dari manusia juga untuk didengar Sebenarnya yang mengendalikan gerakan kita Kalau aku bisa bilang emosi itu tuh kadang-kadang kayak anak kecil yang caper gitu Pernah gak sih kamu tertrigger ketika pasanganmu memberikan suatu komentar Dan even komentarnya itu netra sebenarnya Dan aku sempat tersinggung gitu Padahal itu sebuah ketanyaan ya Kalau tidak memaksa apa-apa Tapi yang di pikiranku adalah Ih, kamu menilai bikinan jauh itu juga ya Ya, harus menilai Terus benar banget ya kayaknya tuh sama orang keluar gue Gue gak mau Nanti nih kalau gue udah punya keluarga Gue gak mau nih kayak nyokap gue Gue gak mau nih kayak bokap gue Kayak kayak gitu Tapi kok ya Sebenarnya ketika semakin bilang gak mau Jadi malah makin Kedawa ya Gitu kan gitu Karena manusia gak sempurna Pasti setiap orang punya energi Gimana sih supaya bisa memkomunikasikan itu Tapi tak baik dan gak mengganggu Ketenangan badan kita gitu Tentang menjenggu Walaupun kita rasanya Aduh gak mau nih inner moon mertua saya Nanti nurun ke anak kita gitu ya Pastilah gak mau Tapi balik lagi Yang akan jadi lukaan kita itu Memang gak bisa kita kontrol Selama berberantem gitu ya Aku tuh selalu nyalain ini dia gitu ya Kamu yang gak pernah ngerti aku Blablabla In the end Setelah aku berproses Aku menyadari bahwa Aku yang salah disitu Jadi tadi Mbak Emma selalu menjelaskan tentang Tiga ego state ya Mbak ya Ketika kita berkonflik Baik dengan pasangan atau kotoran lain Ketika kita lagi ternang Baru kita bisa konek gitu Memang itu manusiawi gak sih gitu Kalau emang lagi ngamuk Enggak buka aja mbak Manasa adalah sebuah ruang yang aman Dari materi-materi yang diberikan Tadi juga ada yang di akhirnya juga ya Emotional agility Dan disitu Mbak Anna bilang Ada namanya langkah stepping up tadi ya Lepas tersebut stepping up itu di dalam editas kita Kita untuk sentry diri kita Oke Bestie Itu dia tadi liputan keseruan acaranya Thank you for watching Bestie Bye bye Acaranya Gulu main kaget Kan diundang Mbak Caca buat meditasi Pas gue dateng Konsultasi keluarga nih Repot Bekeluarga kali gue Tapi pas meditasi Aku suka banget Super mindful Super bikin aku lebih bisa memeluk Dan menerima diri aku Trauma-trauma aku Dan Berterima kasih Berkali-kali kepada diriku sendiri Mampus Repot gak lo Seru banget Doa buat Amanasa Pokoknya happy anniversary Buat Amanasa yang kedua Pokoknya semakin positif lagi Semakin banyak yang bisa mengemban hal-hal positif dari Amanasa ke depannya Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax